Di Gereja Huria Kristen Batak Protestan HKBP Perak Surabaya, Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia Gamki Jawa Timur menggelar seminar Peran Pemuda Gereja dalam Pembangunan Jawa Timur. Pembicara Eforus HKBP Pendeta Simarmata mencermati sejarah bangsa atas peran pemuda sebagai penggerak perubahan yang dikaitkan keprihatinan keadaan bangsa saat ini oleh karena kegaduhan politik para tokoh dan elit politik. Untuk itulah diharapkan agar pemuda gereja bukan saja mengejar ilmu pengetahuan, tapi juga membekali spiritualitasnya untuk menjadi generasi yang mampu berperan nyata dan bisa menjadi teladan di tengah bangsa Indonesia. Para pemuda ini seperti nekik bingungan karena kurangnya teladan. Teladan mungkin juga dari alimu lama, mungkin juga dari para tokoh, pemimpin, akademisi, politisi, dan lain-lain. Karena apa yang dipelajari dari nasihat-nasihat tidak mereka lihat dalam kehidupan sehari-hari. Kita tahu sendiri apa yang terjadi di masyarakat kita lewat karakter para pemimpin, para tokoh kita ini. Dan itu yang diteladani. Diam-diam mereka mengidentifikasi, menginternalisasi, dan juga melakukan. Sementara itu, Sekretaris Umum Persatuan Gereja Indonesia, Pendeta Gomar Gultom, yang memaparkan persaingan global hingga persoalan idealisme bangsa di kalangan generasi muda Indonesia saat ini, berharap gereja melakukan reorientasi pemuda gereja, diantaranya meninjau ulang diri dan kehadirannya, sekaligus menilai ulang seluruh nilai-nilai perangkat dan pembinaan. Hal tersebut sebagai bagian untuk menjadikan pemuda gereja terbuka bagi lingkungannya melalui pelayanan dan kesaksiannya. Dalam kondisi sekarang misalnya, bangsa kita di mana elit-elit politik kita gaduh semuanya, bangsa kita terancam oleh kegaduhan politik ini, di sini kita harapkan sebetulnya peran pemuda lagi. Karena pemuda yang bisa hadir tanpa kepentingan. Kalau elit-elit politik ini semua, pimpinan-pimpinan ini sudah penuh dengan agenda kepentingan tertentu, tetapi pemuda dengan kemurnian ideologinya, saya kira akan mampu membawa bangsa kita keluar dari kondisi kegaduhan politik sekarang. Mestinya seluruh gerakan pembaharuan maupun gerakan apapun di gereja, itu harus bertumpu pada bagaimana pemberdayaan pemuda. Oleh karena itu sebenarnya acara ini adalah merupakan bagian daripada bagaimana meresap, menampung aspirasi pemuda, khususnya teman di Jawa Timur, untuk dibawa ke arena kongres. Seminar sehari diharapkan membuka wawasan yang makin luas atas peran dan kemampuan kaum muda Kristen di Jawa Timur dalam meningkatkan peran nyata membangun bangsa, khususnya di Jawa Timur. Terima kasih telah menonton!